Pahalungan aku Punturun tubuhku Punturun tubuhku Hari ini tanggal 5 September 2015 Di pertempat di hotel Swiss Bell Hotel Akan kita laksanakan silaturahmi akademik Dalam rangka memperkenankan kepada masa baru Tentang hal-hal yang perlu dipahami Setelah menentui program pasal sarjana dan pasal dilakukan Hari ini juga akan diisi dengan kuliah umum Boleh Bapak Rektor Sekaligus membuka acara masa perkuliahan semester ganjir Tahun akademik tahun 2016 Kegiatan ini adalah kegiatan optimitas di program pasal sarjana Dengan satu tujuan Melangsungkan menjalin silaturahmi antara Para akademisi Mahasiswa baru dan seluruh setelah pengajar Untuk membangun suatu sinergi akademik Secara berkesinambungan Karena ini acara rutin Jadi bagi kami ini kegiatan biasa saja Tidak ada yang luar biasa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Karena hari ini kita dipertemukan kembali Dalam rangka silaturahmi akademik Istilah orientasi akademik ini Mohon maaf itu istilah di program serata satu Istilah di kita yang tepat adalah silaturahmi akademik Kalau orientasi akademik cenderung ada Hal-hal yang bernuansa perkeloncohan Sementara silaturahmi itu Kata guru saya Berasal dari bahasa Arab Dua patah kata Silah dan Rahim Jadi silah itu menyambung sesuatu yang terputus Rahim adalah kasih sayang Sehingga hari ini Kegiatan kita murni adalah menyambung kasih sayang diantara kita Yang selama ini terputus Karena memang belum pernah ketemu Dan tidak pernah kenal sebelumnya Hari ini juga insya Allah akan Dilaksanakan kuliah umum Kuliah perdana Sekaligus Oleh Bapak Rektor Membuka acara Masa perkulian semester ganjil Tahun akademik 2015 2016 Berserta seluruh jajarannya Saya menyampaikan bahwa Untuk tahun akademik 2015 ini Program pasca sarjanya Telah menerima Mahasiswa 759 Orang mahasiswa Kalau saya bandingkan dengan Input masa baru setiap tahun Selama 2 tahun terakhir ini Dengan output mahasiswa melalui Wisuda 4 tahapan Alhamdulillah Ada kecenderungan Jumlah yang masuk Dengan jumlah yang keluar Hampir sama jumlahnya Ini memang Menjadi target kita Agar tidak menjadi beban Bagi institusi Terutama dalam rangka Menyiapkan kursi Bagi masa-masa yang akan datang Setiap semester Setiap angkatan misuda Program pasca sarjanya Telah mengisuda Rata-rata 200 alumni Jadi dalam 1 tahun Kita sampai Mewisuda 800 Atau lebih Wisuda uang setiap tahun Sementara input kita Rata-rata 700 Itu berarti bahwa Kinerja akademik program pasca sarjanya Sampai hari ini Cukup bisa kita banggakan Sahabat-sahabat masa yang saya banggakan Bapak Rektor yang saya muliakan Program pasca sarjanya Program pasca sarjanya Terdiri dari 16 program studi Dua diantaranya adalah Program studi doktoral Atau serata 3 Saat ini teman-teman Beberapa fakultas telah menyiapkan Beberapa program studi baru Untuk Bisa dipayakan Bergabung dengan program pasca sarjanya Ini menjadi tantangan khusus Bagi program pasca sarjanya Dalam menyiapkan fasilitas Fasilitas pendukung Di dalam rangka pelayanan Terhadap pembelajaran Maswa Maswa Telah menjadi bagian dari tanggung jawab Pimpinan pasca Menyiapkan sebuah fasilitas Untuk dapat menciptakan Harmonisasi dan kenyamanan Apabila seluruh masa berada di kawasan kampus Berlampasar sarjanya Itu sebabnya Melalui podium ini Saya sampaikan permohonan maaf Mungkin beberapa waktu Kedepan Suasana kampus Agak terganggu Terutama lahan parkirnya Karena kami akan Arahkan pembenahan Taman-taman parkir Terutama di halaman depan Depan gedung A Di bagian tengah juga Kami akan benahi Beberapa taman yang bermuasa air Juga akan telah Tersiap-siapkan Semoga Allah meridai Dan didukung oleh Bapak Rektor Yang kita sangat banggakan Hadirin yang saya hormati Kehadiran seluruh masa Merupakan kebanggaan tersendiri Bagi program pasca sarjana Karena ini merupakan indikasi Bahwa program pasca sarjana Dari waktu ke waktu Makin menarik minat Tidak hanya Dari kawasan sulai setengah Tetapi juga datang Dari beberapa program tinggi Dari luar sulai setengah Meskipun itu Masih bisa dihitung Jalan-jalan Saudara-saudara masyarakat yang saya hormati Di tengah-tengah kita juga Ada dua masa internasional Internasional Berasal dari timur tengah Namanya Anas Anas Dan Luai Saya persilahkan Anas dan Luai berdiri Ini Anas dan Luai Dua orang bersaudara Jangan duduk Ya? Nah, oke Makasih Yang kecil Adalah kakak Jangan duduk Anas Luai Ya, masih tetap berdiri Baik, terima kasih Yang demu kini Tinggi Besar Banyak makan Itu Adik Adik Namanya Luai Luai ini Sulitnya di program studi S2 Magister Ilmu Pertanian Sedangkan Anas di program studi Magister Management Baik, terbalik ya Baik, terbalik ya Dia bilang begini Change, change Baik, baik Yang Luai Di Magister Management Anas di Magister Ilmu Pertanian Baik, terima kasih Anas Silahkan duduk Oh, terima kasih Anas dan Luai ini Wajib menggunakan pengantar bahasa Indonesia Selalu berkauh dengan Bapak Bapak Ibu sekalian Jadi, tolong jangan dilayani bahasa Inggris Karena beliau harus belajar bahasa Indonesia Gitu ya Itu amanah Pak Rektor, tidak amanah saya Hadirin yang saya hormati Pada masa yang saya banggakan Saya Perlu memperkenalkan Beberapa Pengelola program studi Yang terdiri di 16 program studi Ada pun Para wakil rektor Tentu akan diperkenalkan oleh Bapak Rektor Karena mereka adalah staf para rektor Saya akan perkenalkan staf saya sendiri Yang pertama Suara saya agak parah Aslinya suara saya merdu Kalau tidak tanya, tidak percaya Tanya Pak Rektor Saya kemarin disnatalis Dipaksa menyanyikan juara dua saya ini Pesertanya Banyak Bukan dua, banyak Pak Rektor Baik kita lanjut Juara satunya yang saya harus menghubungkan Juara dua saja Karena ini Hadirin yang saya hormati Saudara-saudara masyarakat baru Perlu saya sampaikan bahwa Hal yang menjadi Kebiasaan Karena Sering Beberapa Orang mahasiswa Datang langsung Harap Pak Rektor Pada Rektor Pada Rektor Pada Rektor itu Jangan langsung ketemu Rektor Kan Rektor tinggi Saya mulai juga mau berakal-akal seperti Prodi Sober Pak Rektor saya juga Tapi saya tahu betul Pak Rektor Pak Rektor ini tidak suka yopo-yopo seperti itu Akhirnya Saya ambil alat Beberapa hal yang perlu saya sampaikan adalah Kejadiannya ini Itu kalau kebetulan kayak kemarin Menjelang wisuda Bersama dengan menjelang Idul Fitri Masa terlaku itu Bermasalah soal bayar SPP Datanglah segerumpulan mahasiswa Segerumpulan 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 Perumpukan kecilnya Gerumpulan banyak Segerumpulan Setelah tidak mampu dibuaskan oleh Prodi Terpaksa langsung ketemu Direktur Pak Pak Kita ini Pak Kalau Tidak diberi kesempatan Mengansur SPP Kita akan Wah Susah ini Terbayang waktu kami sekolah dengan Pak Rektor dan teman-teman yang lain Kami Kami tidak pernah menyampaikan persoalan pribadi kami sampai hal-hal yang SPP kepada Direktur Kepada orang pujuk tidak pernah Karena Kita mengumpayakan sendiri bagaimana cara mencari Ah kasihan ini Saya lihat wajahnya Oh banyak-banyak guru ini Kenapa? Karena wajah guru itu kan Pak Ya Ada Ada Melas-melas Ya Agak ketua-tuan saja Karena banyak berpikir Saya ingat istri saya juga seorang guru Orang tua saya juga seorang guru Aduh dimana ini Saya menjawab Maaf Bapak Ibu Sepanjang yang saya ingat Termasuk Saya dan teman-teman Guru pernah kuliah Mengansur SPP Yang pernah saya dengar Itu di Suzuki Toyota Itu yang saya pernah dengar Adalah Angsuran Kredit BTN Saya dengar Tapi kalau SPP Saya belum pernah dengar di angsur Angsur Jadi saya minta maaf ini Bapak Ibu Saya bilang waktu itu Saya dulu dengan teman-teman waktu sekolah Apabila kami kehabisan biaya Lalu kemudian waktu Belum juga meraih gelar Lalu kita wajib bayar SPP Kami tidak mau lupa Kami berupaya mengontak semua teman-teman Ada dua jalur beasiswa Sekarang sudah banyak Di jaman saya yang padahal Dan teman-teman itu Ada masalah namanya Mas Benny dan Mas Beri Yaitu Beri dan Beri Gitu Hadirnya saya hormati Saya berharap Sahabat-sahabat saya ini Angkatan 2015 Ya tidak usahlah ketemu direktur Sampaikan setelah SPP Kasihan Kan disitu sudah ada Ya aturan Bayar SPP 6 juta per semester Gitu ya Artinya kalau Tidak siap bayar Kenapa ada teman daftar SPP 6 juta itu sangat murah Bapak Ibu Bisa dilacak online Beberapa program tinggi negeri Tempat anak saya kuliah di Sundip Itu 8 juta per semester Ini sangat murah Tinggal di rumah sendiri Sebenarnya persoalan ini bukan persoalan angka Persoalan manajemen Keuangan pribadi teman-teman masuk Kan orang-orang Menyatakan begini Dalam arti Hartiahnya Banyak Juga habis Sedikit Juga cukup Kan gitu Ini prinsip filosofi yang sangat luar biasa Jadi kalau Aryan gagal Dalam mengelola keuangan Membayang sebenarnya sejenisnya Itu karena kita gagal mengelola keuangan sesungguhnya Ada juga seperti ini Dia tahu betul Bahwa pada tanggal 31 Juli Jam 00 Itu telah Beralih ke Pembayaran SPP Tahap berikutnya Dia ini Baru selesai seminar hasil Seminggu yang lalu Jadi seminggu sebelum tanggal 31 Eh Datang menghadap kepada Direktur Berombongan lagi Pak Begini Kami akan membayar SPP Tapi kalau Bapak isinkan ujian Kami Insya Allah tidak bayar SPP Lalu satu standar Sekarang baru saja selesai Seminar hasil penelitian Ini gawat Pak SOP di program pasar sarjana Waktu pendaftaran Dan Hari-hari perasanan kegiatan Seminar dan ujian Itu paling cepat satu minggu Kenapa? Karena pada waktu seminar hasil Ada koreksian yang harus dibetulkan Sesuai saran dosis Pembimbing Dipaksa Saya bilang tidak bisa Yang bisa Pak Saya bilang bagaimana caranya Eh di jadwal saya sekarang Pak Nanti pelaksanaannya nanti bulan Agustus Memudahkan seluruh urusan akademik Memudahkan seluruh urusan akademik Memudahkan seluruh urusan akademik Tetapi Tidak dimudah-mudahkan Artinya apa? Kami memudahkan Sehingga kami bekerja keras Tidak ada yang drop out Karena kalau ada yang drop out satu orang saja Itu kehormatan Bagi pimpinan pasca Yang bukan mahasiswanya Pimpinan pasca Pada itu pasti bertanya loh Kenapa pasca saatnya ada yang drop out? Bukan mahasiswanya Yang terjelah Tanda putih Pimpinan program pasca Kalau ada yang sempat drop out Maka pimpinan pasca Yang sesungguhnya terjelah Oleh karena itu konsep kita adalah Kita mudahkan seluruh urusan Hubungi dosen pembimbing Memulai SMS Melalui email Atau telepon langsung Itu wajib dilayani Dan Kapan Anda menemukan dosen Yang kemudian Memberikan indikasi Mempersulit mahasiswa Secara nyata Maka sampaikan ke program pasca Pasti kita akan ganti Karena program pasca tidak punya dosen tetap Semua dosen-dosen yang ada di program pasca Ada dosen-dosen pilihan dari fakultas Kalau mereka mampu mendukung program pasca serjana Melayani dengan mudah Kita akan Tapi tidak memudah-mudahkan Kita Manfaatkan sumber daya itu Tapi kalau tidak bisa paham tentang Fisi pribadi pimpinan pasca Maka untuk sementara Kita tidak dibatkan Terutama selama Kami menjadi pimpinan pasca serjana Tetapi Tetapi saudara Tidak justru Kebijakan seperti ini Dimanfaatkan oleh mahasiswa atau sebagai mahasiswa Untuk menempuh jalur-jalur yang tidak etis Sering Sering Ada SMS Masuk langsung ke Direktur Atau bahkan langsung Ke Pak Rektor Pak Rektor ini orang yang Welcome Pak Sejak 20 tahun lalu Nomor handphone-nya tidak pernah diganti Saking welcome-nya beliau Bisa dicoba Sebentar Laporkan pengadungan ke Pak Rektor Pas Pak Rektor langsung forward ke Direktur Tidak peduli waktunya jam berapa Karena beliau adalah Leader Leader Saya adalah Manager Leader Harus memimpin manager Manager yang mengelola ini Leader tidak perlu tahu Itu apa yang terjadi di bawah Pokoknya Laksanakan Nah Manager inilah yang kalang tabut di bawah Menghubungi dosennya Kenapa ini ada SMS seperti ini Meskipun hampir semuanya Keluar masa itu tidak pernah terbukti Yang ada adalah Keluar masa yang kena penyakit Tidak sabar Padahal kunci utama Menuntut imu di program pasca jarjana adalah Sabar Inilah vitamin yang paling handle ini Sabar Kalau tidak sabar Teok kita Saudara-saudara perlu ketahui sekali lagi Program pasca jarjana Tidak mempunyai staf pengajar Staf pengajar itu hanya milik fakultas Hari Senin Tanggal 7 Insya Allah perkulian kita sudah mulai Sulit sekali Berjumpa Bertemu dan bahkan Berkomunikasi Dengan dosen-dosen kita Dari jam 8 sampai jam 2 siang Karena mereka habis waktunya Di program strata 1 dan D3 Waktu itu hanya tersedia Jam 2 sampai malam Bisa dibayangkan Saudara-saudara sekalian Waktu mereka itu Sangat banyak Rektor saja ini Mata kuliahnya di fakultas 5 5 mata kuliahnya Bayangkan Di pasca jarjana berapa Saya juga seperti itu Jadi Kalau komunikasi Tidak bisa berjalan tentang muka Bukan berarti dosennya itu menghindar teman persulit Tapi dosennya sedang tugas wajib Tugas pokok di program strata 1 Di fakultas atau program studinya Masuk-masuk Ini harus dipahami Selanjutnya Dalam konsultasi Ada juga masa seperti ini Setelah dosen-dosen memberikan koreksian Kan kewajiban masa mau Memperbaiki sesuatu yang saran dosen Dia simpan saja Pak Minggu depan datang lagi mau hadap Dikoreksi lagi Balik lagi disimpan lagi Setelah 3 kali bolak-balik Koneksi dosen pembimbing Dan mereka juga tidak Menyesuaikan Dengan hasil saran dosen pembimbing Mulai langsung SMS Kirim SMS ke Direktur Dosen apa Mempersulit kami Dosen ini sulit ditemui Luar biasa Bapak Ibu Itu kalau ada SMS seperti itu Di samping kami mencerna isi SMS Kami juga turun mendeteksi Apakah betul status dosen Seperti itu ternyata tidak Karena kami Kalau kami dapatkan Memang secara Meyakinkan Pasti untuk sementara Kami tidak pakai di program Pasal Sarjana Di Prasadima Bapak Ibu yang saya hormati Dunia ini Eraskan memang erat terbuka Sehingga kita Kapan dimana saja Bisa saling mengoreksi Tetapi Tugas Tugas Program Pasal Sarjana Tugas Program Pasal Sarjana Tugas Bapak Ibu ini Bapak Ibu hanya mengeluarkan SKP 24 juta Pak Tidak mahal Tidak mahal 24 juta Usahakan itu Ini masa sekarang ini Semangatnya mulai dari Prapaskar Hampir hadir semua Semester 1 Hadir semua 2 3 hari Begitu Seminar proposal Satu satu yang mandi Pak Kayak pinguin Maksudnya perombongan Ini Perombongan 759 Tahun 2015 Masukin Kan kita harapkan Tahun 2017 759 Ini keluar bersama-sama Tapi coba nanti Saksikan Pada tahun 2016 Semester akhir 2016 Akan keluar satu-satu Kayak pinguin Bahkan ada yang berhenti sama sekali Bapak Ibu yang saya hormati Kalau anda sudah maju Jangan menulis ke belakang lagi Apalagi nombor Karena boleh jadi Magister itu tinggal satu langkah Sementara anda telah 100 langkah Jauh meninggalkan Tempat anda yang tadi Kalau untuk meraih Dalam magister butuh 100 langkah Boleh jadi anda sudah langkah ke 99 Anda kena putus asa tidak sabar Anda mundur ke belakang Padahal tinggal selangkah lagi Anda meraih Dalam magister atau doktor Jangan terjadi seperti ini Bahkan kalau anda cukup sudah tiba 70 langkah Jangan mundur lupa Ada 30 langkah lagi Lebih dekat Langkah meraih kesuksesan Daripada langkah Meraih kegagalan Oleh itu Magi terus Jangan berhenti banget Di kita ini Kalau tidak mampu bayar SPP Mulai putar kepalanya Salah satu alasan Yang sangat dominan Adalah cuti Akademi Padahal cuti itu Bapak Ibu Hanya berlaku Satu kali Hak Masa yang cuti cuma satu kali Tetapi Ada juga mas Yang selalu memanfaatkan Sistem Kemudahan ini Dengan ingin Cuti dua kali Wah heran kita Cuti cuma satu kali Bapak Ibu Makin lama Ibu bertahan Makin banyak duit Yang Ibu keluarkan Bapak-bapak Ibu keluarkan Oleh karena itu Kalau mau efisien Efektif Targetkan empat tahun Itulah sebabnya saya Lita seluruh pengelolaan studi Mulai dari semester pertama Mahasiswa harus mendapatkan Pembimbing Supaya mereka langsung start Konsultasi pembimbing Semester kedua Seminar proposal Semester ketiga Seminar hasil Semester keempat Uji yang tesis Setelah bayar SPP Kan gitu Bapak Ibu Sangat tertik Sangat tertik Padahal juga Perintahkan kepada saya Saya Tidak suka lihat Ada manager Di atas mejanya Banyak berkas Yang tidak ditanda tangan Itulah sebabnya Di atas meja saya Tidak selalu bersih Bukan tidak ada Pekerjaan Semua lewat saya Tanda tangan saja Karena Pak Rektor sebagai seorang lidar Memerintahkan saya Jangan sekali-sekali Ada berkas bertumpuk Itu salah satu Komitmen pelayanan Masuk Kenapa? Karena kanjo seperti itu Dulu Pak Berhari-hari di depan Direktur Di depan ruangannya Belum datang Besok-besok Belum datang Hari ini Anda masukkan Kami selesai Kecuali kalau Kami tidak berada Di Kota Palu Saudara-saudara sekalian Di program Pasar Serjana Adalah salah satu Kawasan Di dalam Kampus Universitas Yang selalu Menjadi Contoh Di dalam Keindahan Kebersihan Sudah 700 Pohon kami tanam Anda perhatikan Di parkir atas itu Tingginya baru 50 cm Sudah 6 bulan Kami siram Setiap hari Anda menyaksikan Rumput-rumput Dicukur Di hadapan WC Ada meja kecil Diduduki oleh Salah seorang Seorang laki-laki Seorang perempuan Itu menjaga Supaya WC tidak basah Dan berbal Terutama di Gunung C Tempat seminar Karena Itu juga salah satu ruangan Yang sedih lewat Pak Rektor Saya kasih tau Dibersihkan Bukan karena kita takut kepada Pak Rektor Atau dinilai oleh Petim Penilai Memang Salah satu Pelayanan Prima Di suatu institusi Adalah Kebersihan WC Dulu Pasca tidak punya sumur Pak Lalu dengan Kuasa Tuhan Isi Pak Rektor Kita buat semua Oleh karena itu Tidak ada alasan Untuk WC Berbal Kalau anda temukan itu Hubungi Direktur Direktur Akan forward ke Ibu Senak Ibu Senak forward ke Pak Kadir Perlekapan dan Insya Allah selesai Sampai hal yang sepele Bapak Ibu Tolong perhatikan Rambu-rambu parkir Di sini ada Sedara-sedara kita Dari petugas ke polisi yang Saya sering Meminta bantuan mereka Menyadarkan teman-teman Di situ ada Rambu-rambu Sebenarnya Biar tidak ada rambu-rambu Sudah tahu betul ini Posisi parkir Hanya untuk roda dua ini Kan sempit kaya lorok Yang lo tutup Roda empat Ya jangan masuk Di sana Pak Termasuk rambu Rambu pintu masuk keluar Bapak Ibu Pernah kejadian mengenaskan saya Terhadap saya Saya Pas masuk ke kampus pasca Ada masa MHP yang Mau keluar Di tempat Dilarang keluar Saya turun dan menunggu Keras Sempat menumpuk mobilnya Keras Hari itu hari Jumat Tidak lama kemudian Mereka datang dengan Segerombongan preman Preman Pak Mencak-mencak Mau mendengati saya Saya dengan teman-teman Tetap tenang Karena yang dihadapi ini Profesor kan Pak Profesor berhadapan dengan preman Tidak boleh dilayan dengan style preman Pak Harus style profesor Tetap tenang Dan masuk ke ruangan Setelah emosi agak meredah Salah seorang putusan preman Masuk ke ruangan saya Setelah menyampaikan protesnya Saya menjelaskan kejadiannya Bahwa ini rumah saya Saya mengatur aturan di rumah ini Anda saat kesehatan keluar Kalau Anda tidak bisa sopan dalam rumah saya Malulah yang bersakutan Mohon maaf Tetapi kami Seperti yang selalu diwajarkan oleh Pak Rektor Kami tidak dendam Pak Kalau di pergurung tinggi lain Saya merikiamat ini Orang tidak master Tapi di kami itu apa? Untuk apa dendam? Saya lebih mulai daripada dia Saya profesornya Tentu profesor kan? Dan Anda perlu ketahui Sekalipun mulut saya tidak pernah melaporkan Pak Rektor Tidak ada Karena di kalangan akademisi Rasa takut itu tidak pernah ada Bapak Ibu Rasa takut sama sekali tidak pernah ada di kalangan akademisi Apalagi profesor yang jumlahnya cuma 45 ini Mati satu tinggal 44 Sahabat-sahabat masyarakat baru yang saya sangat banggakan Saya ucapkan Selamat datang Selamat bergabung di masyarakat akademik program Pasar Sarjana Universitas Padul Lako Saya sangat berharap Anda semua enjoy Bahagia Sejahter Sehat dan afiat Di dalam rangka meraih impian-impian saudara-saudara Saya juga sangat berharap Di semester keempat Tahun 2017 Anda tidak ketemu lagi dengan saya Karena Anda sudah meninggalkan kampus Mengambil sertifikat ijazah magister Amin Saya mohon maaf Apabila ada titur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman Sahabat-sahabat sahabat ini Karena semua telah saya kendalikan Mungkin ada yang terpleset Saya sekali lagi mohon maaf lahir dan batin Dan melalui kesempatan ini pula Saya mengundang dengan hormat Bapak Rektor yang kita sangat muliakan Untuk membawakan kuliah umum Kuliah perdana sekaligus Membuka Masa perkuliahan Tahun Akademik 2015-2016 Di program Pasar Sarjana Universitas Padul Lako Sekaligus mohon maaf Wa'billahi tawbah hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kalau disini tempatnya di Rektor Perkuliahan semester awal 2015-2016 Saya akan memberikan beberapa slide Jumlahnya Tidak lebih dari 3 Kalau ada lebih itu cuma temannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Salam sejahtera bagi kita sekalian Om Swastiastu Bapak Direktur Pasar Sarjana Bapak Ibu Wakil Retor Ketua Dewan Pertimbangan Ketua Senat Koordinator Prodi Maaf Wakil Direktur Hadiri lengkap Demikian juga Koordinator Prodi Kecuali Koordinator Program Studi Ilmu Ekonomi S3 Jajaran Staff Administrasi dari Pasca Sarjana Jajaran Staff Administrasi dari Pasca Sarjana Saudara-saudaraku Sudar-saudara memberikan Tambahan Tambahan Sebedarnya Untuk Mengisi waktu Sambil menunggu Makan siap Jadi materi ini materi tambahan Acara ini adalah makan siang Adakah? Ini undangan dari Pak Direktur ini Dimohon memberi kuliah umum Jadi saya berpikir Apa saja yang masuk kriteria umum Yaitu semua orang hampir mengetahuinya Kalau saya berbicara tentang kimia Makanya Pro Meri yang tahu Berarti itu tidak umum Dan itu saya mencoba Apa kira-kira yang semua orang tahu Sehingga ingin saya katakan bahwa Judul kuliah pada hari ini sangat sederhana Yaitu Jangan sampai Tidak sampai Nah Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian Sudah pernah mendengar kata jangan? Atau ada yang belum pernah dengar? Kalau sudah pernah Berarti Benar-benar judul ini adalah Kuliah umum Itu Ciri-cirinya Dan kata jangan ini Pernah diteliti Dikumpul Seratus orang sopir Dan sopir itu Sopir pejabat semua Ditanyalah Diberilah Kusyoner Ada tiga kategori Jangan yang paling menonjol Yang terbesar ketiga Jangan dimanfaatkan Yang didengar oleh sopir itu adalah Jangan lupa Ganti oli Nah itu Yang urutan tiga Itu lima persen dari seratus sopir Sepuluh persen Mengatakan bahwa Dia sering mendengar kata jangan Dari majikan itu adalah Jangan lupa jemput anak sekolah Dan delapan pulau persen Mengatakan Dia paling sering mendengar Jangan bilang-bilang Ini sopir dia buka kartu Yang majikan dia Bapak Ibu sekalian Saya hormati Di pasca itu adalah Sebuah keputusan Tidak ada yang dicoba-coba Karena Begitu melangkah Maka berbagai faktor Dan elemen Mengelilingi keputusan itu Tadi sudah banyak disebutkan Faktor yang saya ingin Kemukakan itu Ketika Bapak Ibu mengatakan Saya mau lanjut S2 Saya mau lanjut S3 Tidak berhenti di situ Yang pertama itu adalah Menyiapkan diri Dengan sebaik-baiknya Lahir batin Berikutnya adalah Tentu akan berpengaruh terhadap Semua situasi dalam keluarga Harapannya ada beban tambahan 6 juta Mestinya Ibu bisa gunakan Ke Grand Mall Tapi ketika pendaftaran itu datang Harus disampaikan Mak yang 6 juta Jangan diganggu-ganggu Saya sudah memutuskan Untuk kuliah S2 Mak jangan diganggu Yang 10 juta 500 Karena saya masuk di Ilmu ekonomi S3 Keputusan itu adalah Sebuah Pembawa implikasi Bukan saja terhadap Ekonomi rumah tangga Tapi juga kesiapan Dalam hal manajemen waktu Tadi yang disebutkan Pak Direktur itu Memang kaitannya dengan Manajemen waktu Di akhir-akhir Seringkali mahasiswa sulit Kapan dia menuntaskan Proposalnya Kapan dia harus Maju Dan seterusnya Tapi apa Pembeda Keputusan yang diambil Lulusan SMA Mau masuk ke S1 Lulusan SMA Masuk ke S1 Itu Pasti bergerak Berdasarkan pada Mau jadi apa Itu dari SMA ke S1 Kalau ada lulusan SMA Bercita-cita jadi Jaksa atau hati Tidak mungkin dia pilih Agribisnis Karena dia sudah tahu Dia mau jadi apa Dia ingin sekali Menyuntik Merawat orang sakit Jangan masuk di pendidikan sejarah Maksud di kedokteran Itu SMA ke S1 Mau jadi apa Tapi Bapak Ibu sekalian Itu kan sudah dilewati Setahu saya yang ada disini Semua Masuk S2 atau S3 Bagaimana kalau S1 ke S2 Dari S1 ke S2 Sudah jadi Tapi mau apa Beda yang tadi Mau jadi apa Dan mau apa Beda Tidak usah saya jelaskan Bapak Ibu adalah Mahasiswa program Pas Dasar Jawa Jurusan Bahasa Indonesia juga ada Ibu Yunida Koordinatornya Dan beliau juga adalah Yuri dalam lomba nyanyi Antara pejabat Waktu di Senatalis Saya curiga juga begitu Sebenarnya Pak Dekan FV itu bagi suaranya Tapi dia posisikan Juara dua Direktur Daripada tidak enak Kalau ketemu Dipasca Lalu tidak diomong Kasih salam Tidak dijawab Ternyata Gara-gara tidak dapat nomor Lalu bagaimana S2 ke S3 Bapak Ibu sekali Ya sudah jadi Mau seperti apa Tidak usah juga Saya jelaskan Dimensi-dimensi ini Bapak Ibu sekali Itu juga Bapak Ibu Yang putuskan Bapak yang akan melakukan itu Selama proses perkuliahan Dan seterusnya Oleh karena itu Semuanya kembali Kepada Bapak Ibu sekali Dosen Pembimbing Itu adalah fasilitator Kesimpulan seperti apa Mau kemana Jadi apa Dan seterusnya Itu bukan Di dosen Bapak Ibu sekali Tapi ada di Itu yang saya sebutkan tadi Lahir batik Ada di tangan Bapak Ibu sekali Coba kita lihat Bandingkan Indonesia Dengan Malaysia Di gambar pertama Itu kalau lihat grafik Coba bisa dibayangkan Ini Indonesia Grafiknya Orang yang berpendidikan tinggi Terlibat dalam Proses Percepatan ekonomi Di dunia industri Ya di dunia industri Bukan cuma teknik Semua bidang Itu jumlahnya baru Sekitar 7% Yang berpendidikan tinggi Bandingkan Malaysia Sudah tebus pada angka 20% Itu rata-rata Sudah 40% Yang berpendidikan tinggi Nah kalau Indonesia Jadi anggota Bisa dibayangkan Kalau rata-ratanya 40% Dan Indonesia Hanya menyumbang 7% Berarti ada negara Yang dekat 100% Itulah sebabnya Kami juga secara pribadi Bangga dengan Bapak Ibu sekalian Dan akan menjadi Bagian Orang yang akan Terlibat dalam Proses pemikiran Perencanaan Di masa-masa yang akan datang Kalau kita lihat Di sebelah sana Ini dikeluarkan oleh Melalui Perpres Yaitu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bapak Ibu sekalian Kalau menuntaskan Pendidikan Yang S2 itu Ada di Grade Level 8 Yang S3 Itu level 9 Tidak ada lagi Di atasnya Bapak Ibu sekalian Itu Menunjukkan bahwa Si yang terhormat Kepada Bapak Ibu sekalian Dengan catatan Harus menyelesaikan S2 S3 Kalau tidak Kembali lagi Kedimawah itu Kalau sudah semester 4 Baru mundur Berarti kembali lagi Pada posisi Level 7 Level 6 Kalau saya tidak salah Jadi Bapak Ibu akan masuk Di level 8 Dan 9 Ini adalah sebuah Fakta bahwa Negara itu Membutuhkan Bapak Ibu sekalian 2 S3 Itu strategikal Atau Orang-orang yang akan Diberi ruang Sebagai Yang bisa mengambil Pemikiran-pemikiran Untuk Perencanaan Jadi begitu Posisi menunggu Dalam arti Kapasitas berpikir Bapak Ibu sekalian Kita lihat Kalau Tataran strategis ini Bapak bisa Lekoni Ibu bisa Lekoni Bangsa ini Akan Maju pada saatnya Kalau ada pertanyaan Untuk apa Di sana Yang pertama Fungsinya ini Memikirkan Apa yang Mau dikerja Itu Bapak Ibu sekalian Nanti Memikirkan Apa yang Mau dikerja Itu pada Posisi Lidik Di bawahnya Kerjakan Apa yang Telah Dibikirkan Di bawahnya Lagi Laksanakan Apa yang Diberintahkan Sekarang kan Bapak sudah Lewati itu Kalau ada diantara Bapak Ibu sekalian Mau berada Laksanakan Apa yang Diberintahkan Ya Berarti Kurang beruntung Mestinya Berada di sini Diperlukan Kapasitas Berpikir Dari Bapak Ibu sekalian Untuk apa Untuk bangsa ini Sesuai dengan Profesi kita Masing-masing Tentu ada Pertanyaan Menyesalkan Menyesalkan Bapak Ibu Memilih Tadulakoh Kalau kami Yakin Bapak Ibu Tidak akan Menyesal Kenapa Karena Al-Mumatir ini Akan memberikan Yang terbaik Untuk Bapak Ibu Sekali Dalam hal Apa Kalau Kecerdasan Dimana-mana Juga ada Tidak Orang Tidak Sekolah Juga bisa Cerdas Bisa Pintar Bapak Ibu Sekali Yang akan Diberikan oleh Universitas Tadulak Adalah Alumni Yang tahu Berterima kasih Dan Bersyukur Ini jauh lebih Penting Karena Banyak Orang Pintar Banyak Orang Cerdas S2 S3 Gagal Dalam Melakoni Sisi-sisi Kehidupannya Tidak Jarang Kita Menyaksikan Orang Begitu Hebat Dari Segi Ilmu Tapi Kegagalan Demi Kegagalan Itu Menjadi Sesuatu Yang diatapi Dari Masa Ke Masa Hingga Akhirnya Yang Bersakutan Dipanggil Oleh Yang Kuasa Bapak Ibu Sekali Karena Itu Alumni Yang Tak Berterima Kasih Adalah Alumni Yang Seperti Apa Yang Kira-kira Bisa Seperti Ini Memiliki Pemikiran Dan Dia Menjadi Pemikir Yang Berjiwa Demokratis Tidak Egois Dan Tidak Memandang Orang Lain Lebih Dibawa Dari Dirinya Inilah Kira-kira Dimensi Yang Paling Penting Seorang Lulusan Pergeruan Tinggi Terutama Master Dan Doktor Karena Itu Kalau Ada Master Dan Doktor Tidak Memiliki Ruang Di Komunitasnya Itu Adalah Pertanyaan Dan Jangan Tanya Kepada Orang Tanya Pada Diri Sendiri Karena Yang Paling Tau Adalah Kita Sendiri Kecenderungan Menyalahkan Orang Lain Itu Juga Ciri-ciri Bukan Sosok Demokratis Sebagai Ilmuwan Bapak Ibu Sekali Mengapa Kita Patut Berterima kasih Dan Bersyukur Kalau Ada Pertanyaan Coba Hitung Berapa Jumlah Saudara Kita Di Sula Setengah Jumlah Penduduk Di Sula Setengah Saat Ini Bapak Ibu Sekali Itu 2 Juta 700 Kurang Lebih Pertanyaannya Berapa Yang Menempuh Pendidikan Sekolah Pasir Sarjana Saya Dengar Tadi Cuma 700 Sekian Kalau Diambil Porsi Dari 2 Juta 700 Bapak Ibu Sekalian Adalah Orang Orang Pilihan Dari Allah Subhanahu Itu Yang Harus Disukur Karena Tidak Semua Orang Bisa Kalaupun Dia Mau Bisa Jadi Ada Faktor Yang Menyebabkan Tidak Bisa Melangkah Lebih Jauh Mendapatkan Nomor Standard Di Program S2 Atau S3 Lalu Memberterima kasih Kepada Siapa Kepada Keluarga Apa Hubungannya Keluarga Yang Mestinya Bisa Dibawa Ke Grand Mall Terpaksa Kita Alihkan Dulu Ke BNI Kampus Anda Sudah Dijanji Nah Nanti Habis Bulan Mama Belikan Sepeda Sepedanya Yang Hebat Belum Dijanji Sudah Jalan Sendiri Tapi Karena Mama Mendaftar Di Pas Sarjana Lalu Apa yang Saya lakukan Mohon Maaf Mama Mohon Maaf Saya Pikir Di Regenik Itu Masih 6 Juta 800 Dan Pas 6 Juta Itu pun Mama Masih Tambah Dan Ada Matripulasi 1 Juta 250 Suasanya Ini Bapak Ibu Sekali Kita Harus Berterima kasih Sama Keluarga Itu Yang Menduk Karena Kalau Ibu Mau Sekolah Pak Tua Tidak Dukung Pak Tua Mau Sekolah Ibu Tidak Dukung Ini Kacau Begitu Pula Matripulasi Master Tau Itu Bapak Bapak Sekali Panggil Doktor Itu Akan Terjadi Kenapa Karena Suasana Di Dalam Belum Dituntas Ini Juga Bagian Dari Management Bapak Ibu Sekali Karena Itu Kalau Kondisi Ekonomi Kira 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 Bukan Juga Pas Pas Hanya Soal Management Kira Kira 6 Bulan Sudah Mulai Bisik-bisik Sama Mamanya Atau Bapak Itu Tetangga Perbagi Sudah Di Surabaya Apa Dia S2 Saya Dengar Bagus S2 Saya Ada Rencana Jadi Mulai Keluar S1 Jangan Nanti Besok Pendaftaran Pak Ada Mereka 6 Juta Jual Saja Cincin Kawin Jadi Keluarga Siapa Lagi Keluarga Yang Sama Dengan Keluarga Yang Dapat Bias Siswa Itu Terima Kasih Semoga Yang Memberikan Bias Siswa Itu Adalah Baik Lombaga Maupun Perorangan Itu Bisa Kontinu Sampai Selesai Lalu Bersyukur Kepada Siapa Ya Kepada Allah Yang Merupakan Pusat Ketua Tidak Ada Kita Bapaknya Ini Kita Biar Dokter Spesialis Apa Profesor Di Ahli Sarat Kena Stroke Juga Jangan Terdaftar Di S2 Di S3 Tetap Dilupa Assalamualaikum Ibu Berlumat Tripulasi Siapa Ya Waduh Ini Baru Terkata Di S2 Sudah Lupa Itu Harus Jauh Harus Jauh Dan Ilmu Orang Berpendidikan Baik Saya tidak Bilang Tinggi Ada juga Berpendidikan Tinggi Tapi Tidak Baik Jadi Orang Yang Berpendidikan Baik Itu Pasti Jauh Dari Perasaan Bahwa Dia Lebih Dia Ini Tidak Ada Itu Bukan Tempatnya Di Situ Bapak Ibu Sekalian Saya Hormati Ini Sebuah Kisah Sebuah Kisah Ini Pernah Saya Sampaikan Di Jarkah Pertanya Ini Kisah Di Spanyol Bapak Ibu Sekali Ada Sokolongkok Yang Disebut Alumbra Adalah Sebuah Sekte Sekte Di Kalangan Umat Kristian Mereka Ini Merasa Bahwa Dia Telah Mendapat Seber Cahaya Seberkas Cahaya Dari Dari Yang Paling Atas Dan Dia Mengaku Bahwa Dia Yang DTTP Sebagai Orang Yang Lebih Dari Yang Lagi Termasuk Pendeta Paskor Ulama Itu Tidak Ada Apa-apa Di Matanya Dari Sekte Ini Tapi Karena Mendapat Tentangan Dia Melakukan Pembantaian Itu Kisahnya Dia Lakukan Pembantaian Dia Merasa Adalah Orang Atau Kelompok Yang Superior Ini Kisahnya Saya Sendiri Tidak Baca Yang Masa Sepanyol Tapi Saya Yakin Bahwa Yang Di Atas Itu Diterbitkan Hari Jumat Tanggal 26 Maret 2010 Ini Maret Ini Kambarzo Pasti Maret Ini Tidak Agustus Nah Diceritakan Disini Bahwa Di Abad Ini Abad Ini Abad 16 Sampai Abad 17 Itu Terjadi Proses Pembantaian Belum Tentu Ceritanya Sampai Tidak Tau Ini Tapi Dengar Saya Bincel Bila Begitu Kokohnya Tapi Kita Ilustrasinya Ini Proses Pembantaian Yang Dilakukan Oleh Sekte Itu Terhadap Tokoh Agama Pada Abad 16 Sampai 17 Luar Biasa Nah Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik Dari Sini Kecongkakan Ketakaburan Tidak Boleh Hadir Dalam Sanubari Kita Sebagai Orang Yang Perpemidikan Bahaya Jawabkan Jadi Jangan Begitu Selesai S2 Seolah 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 Itu Yang Tetangga Seputu Begitu Dia Nelfor Siapa ya Ini Andre Om Loh Santun Sedikit Oh Ini kan Sudah Doktor Bo Hamba Ini Jangan Sampai Tunggu Dan Kalau Mulai Tunggu Ingat Saya Oh Oh Ini Sudah Dibilang Pak Rektor Di Suis Bel Kan Disini Bergolang Ini Dia Tau Sebelah Ini Kalau Sudah Master Itu Jadi Penyakit Terus Begitu Naik Pesawat Itu Selalu Mendaurui Tanya Nah Saya Ini Paling Tidak Suka Ditanya Kone Pesawat Sumpah Jadi Saya Itu Kalau Sudah Perhenti Begitu Kita Bergerak Bapak Mau Ke Jakarta Eh Masih Ini Penerbangan Palu Jakarta Tidak Singkat Disompe Masih Nanya Masih Nanya Harus Dijawal Iya Ke Jakarta Dia Tunggu Ditanya Kalau Bapak Saya Tidak Mau Tanya Sampai Mendarat Tidak Saya Tanya Dia Lanjutkan Lagi Urusan Dinas Pak Iya Bukan Juga Kalau Kita Sampai Turun Di Pesawat Tidak Ada Tidak Berbadi Sudah Mau Ditanya Juga Kalau Bapak Dimana Saya Di Dinas Ini Bapak Dulu Ambil S2 Maksudnya Setelah Itu Saya Tanya Kalau Bapak Saya Tidak Tanya Sampai Pernah Suatu Saat Pernah Suatu Saat Ini Kejadian Banyak Ditanya Terakhir Kan Dia Tanya Bapak Kerja Di Mana Saya Di Siapa Rektor Sekarang Masih Pak Tapi Dia Tanya Yang Mana Masih Saya Tidak Perkenalkan Dini Kecuali Dia Tanya Yang Mana Itu Masih Masih Yang Mana Masih Kebetulan Saya Siapa Rektor Sekarang Masih Pak Kita Perkenalkan Tanya Yang Dia Tanya Siapa Rektor Tanya Yang Mana Orang Jadi Tanya Mana Usah Dibilang Ini Tidak Ditanya Coba Tinggal Di mana Saya Tinggal Di Kebetulan Sekarang Ini Saya Lagi Rektor Dan Tidak Ditanya Tidak Usah Dibilang Semakin Banyak Dikelurakan Semakin Kelihatan Itu Hal Tidak Positif Dan Bisa Menceritakan Orang Selanjutnya Bapak Sekarang Kita Tinggalkan Alum Radus Nah Kalau Ada Orang Sombong Mengaku Dia Lebih Di Atas Karena Dia Mendapat Titipan Cahaya Alum Radus Bapak Sekarang Tidak Ada Orang Mau Gagal Saya Tidak Gagal Sebagai Semua Sebagai Suami Harus Menjadi Suami Yang Sukses Menjadi Kepala Rumah Tangga Sebagai Guru Harus Menjadi Guru Yang Lebih Memberi Keberhasilan Terhadap Anak Didiknya Dan Seterusnya Saya Yakin Bapak Ibu Sekalian Juga Masuk Kuliah S2 S3 Itu Karena Mau Sukses tapi kalau ada pertanyaan ciri-ciri orang sukses dan kokoh itu seperti apa dia harus miliki bahwa kekuatan terbesar yang harus dimiliki orang sukses menerima dua hal yaitu apa yang diharapkan dan apa yang menjadi kenyataan tadi sudah banyak disebutkan oleh Direktur cita-citanya ingin selesai dua tahun untuk S2 itu cita-cita harapan faktanya ternyata selesai tiga tahun kalau ini bisa diterima aman tidak perlu SMS ke Rektor tidak perlu lapor pembimbingnya ke Direktur tidak usah diadukan pembimbing itu ke Ordinator Prodi dan seterusnya apalagi sampai meneteskan air mata orang panggil TUSA jalani saja pasti selesai yang penting ada tesis kalau belum pernah mengetikkan siang proposal saja belum kapan diri sudah Insya Allah Desember ini bagaimana proposal itulah harus saya pikirkan tidak ada itu tidak ada harus dikerjakan jadi kalau mau disebut sukses terima apa yang menjadi kenyataan terhadap harapan itu dan terima kenyataan itu itu intinya supaya tidak keluar air mata tidak usah SMS ke saya dan setiap SMS ke saya saya pasti forward dan pernah terjadi mohon maaf saya forward berkembang informasi kok Rektor intervensi kenapa yang begitu di SMS semua ke Direktur nah dia tidak tahu tidak kutambah kasih yang biar satu titik itu SMS mentah-mentah saya over ke Direktur terserah Direktur mau manajer itu kalimat mau dia turuskan juga mantah-mantah terserah atau dia ambil sarinya dalam menyampaikan ke URT dan terserah kan beliau manajer di sana saya hanya menyampaikan itu adalah bagian dari pelayanan bukan berarti pelayanan terbaik itu adalah memenuhi keinginan orang itu bukan tapi direspon tidak sedikit juga mahasiswa yang masih di luar saya tiap hari ayah anda saya kekurangan SPP berapa umat berapa SPP mu 800 ayah anda terus lu amat ada ini 400 saya tambahkan 200 cari lagi 200 saya tidak pernah mau penuhi kekurangan ini seandainya dia cerdas sebenarnya kekurangannya 600 dia kasih naik saya penuhi jadi saya tambah 200 yang mau saya lakukan adalah dia harus berpikir tapi kita sudah mati nah ini masih sudah orang ke D8 nah di dompet tadi itu kalau 200 kalau dia lakukan cuma 1.600.000 nah kan orang ke 9 ayah anda kurang anak saya apa kurang eh sini saya bantu kau saya kasih nota kapan ada uang kira-kira satu minggu satu minggu baru bayar sudah penutupan ayah anda sudah diterima ini nota ini ini pengganti uang satu minggu artinya saya tidak bisa lagi memberi uang tapi saya memberi nota agar diterima di bayar di sahih amandiri ada pegawai sahih amandiri kalau dari pertanyaan dan teknik bayarnya bisa itu cara-cara menghadapi di merecak kadang-kadang kita juga memang sudah boleh-boleh sudah jam 3 belum makan keluar masuk permohonan ini kayak gini kadang rektor banyak uangnya ini ada uangnya rektor itu betul ini Pak bagaimana mau diambil itu saya kadang-kadang waktu ribu-ribu dituduh 40 miliar kalau 40 miliar itu berhenti saya jadi rektor sudah banyak itu jadi pandangan Pak rektor banyak uangnya apa itu peliru tapi lebih tinggi tunjangannya daripada rektor pacar betul Bapak Ibu sekalian dan saya hormati ya Papa dan Mama lahirlah si buah hati dan ini akan berputar disini putar-putar-putar disini senyum disini juga senyum tapi sudah beda sudah beda ini sudah 68 yang saya ingatkan bahwa jangan ada 2 SD yang umur berapa bukan hal yang prinsip mau kuliah di umur 52 56 6 sepanjang masih hidup kuliah saja tidak apa-apa tetap kita terima SPB-nya tidak lihat umur tentu ada pertanyaan saya sekolah berupa apa yang tahu juga jawabannya adalah tapi gambaran umum normatifnya sudah saya kebukakan tadi kalau Bapak S2, S3 posisinya disini dalam konteks kebutuhan pemikiran dari Bapak Ibu sekarang perjalanan ini panjang tapi tidak ada ruang yang kosong tidak ada waktu yang terbuang kalau ada pertanyaan saya ini sudah banyak waktu yang sia-sia karena saya baru mau sekolah umur 50 siapa bilang siapa bilang apa sia-sia itu 51 kebawah tidak itu adalah persiapan panjang sebelum masuk S2 jadi dipersiapkan selama 51 tahun jadi jangan ada penyesalan Pak saya ini kasihan baru mau mendatang umurnya Bapak berapa? 60 Bapak lebih matang karena persiapannya itu 59 tahun jadi jangan selalu dibalik dan membuat persoalan yang sesungguhnya bukan persoalan saya mau melakukannya ciri-ciri orang yang suka membuat persoalan baca saja di setiap ucapannya antara kata dan kata dalam penggunaan kata tetapi coba deteksi sederhana kita lihat oh bahayanya dalam pelan misalnya begini saya dengar Pak Direktur itu murah senyum selalu memberikan pelayanan yang baik hmm tunggu kata tetapi tetapi eh gak dengar anu Pak Bambang jadi jadi deteksi saja orang yang menggunakan kata positif sebelum tetapi itu biasanya orang itu senang menjatuhkan orang lain sama yang tadi masih Direktur Pasca saya dengar-dengar Pak Direktur itu agak cepat panas ya tapi orangnya saya pelayanannya bagus nah jadi dikasih dulu-dulu yang negatif baru pakai tetapi baru yang positif ini sederhana tapi ini adalah ciri-ciri jadi setiap kita bicara eh saya dengar suka sekalian iya tapi eh tapi-tapinya itu balik coba belajar balik siapa yang mimpin kami? Pak Max eh Pak Max itu asal dia SMS dia pasti balik kita mau konsultasi iya tapi eh kalau anu eh memang keluar lagi daftarnya kemukakan dunda daftar yang tadi baru masuk itu ini ciri-ciri sederhana tapi bisa dibaca orangnya tiga semester empat semester sudah didampingi oleh keluarga kami yakin bahwa bapak ibu sekalian akan sampai pada cita-citanya saya tidak perlu tunjuk bahwa ada yang selesai pas satu setengah tahun pasti ada saya sudah bisa terang Pak ini kalau saya tidak anu kesehatan di usaha ini Pak karena sudah anak sini saya kasih perpanjangan berapa lama Pak? saya perpanjang enam minggu satu setengah bulan bisa tak sesemester? tidak bisa kasih tunjuk pembimimu bahwa saya hanya diperpanjang enam minggu supaya pembimimu juga tahu bahwa kasihan waktunya ini mepek kalau tidak bisa selesai kita selesaikan tinggal enam minggu nah jadi management intervensi saya itu tidak dengan mengatakan siapa pembimimu? mana nomor teleponnya? ah no kasih selesain ya tidak usah keluarkan surat perpanjangan masa tugas enam minggu kasih tunjuk kalau sudah diperpanjang lalu masih tidak bisa dibantu penyelesaiannya dikasih keluar lagi surat yaitu surat SK penggantian pembimimu kan sama saja ini management kami tahu apalagi tadi ada guru ada apa ini kan guru dengan dosen itu cuma beda di definisi penderitaan sama sama ini di definisi dalam undang-undang sistem pendidikan nasional disebutkan yang dimaksud dengan guru adalah staf pengajar SLTA ke bawah yang dimaksud dengan dosen adalah staf pengajar di perguruan tinggi tidak disebutkan dosen memiliki nasib yang melibat tidak ada itu nasib sama jadi kalau kita menghadapi guru kita juga guru kita juga guru jangan sampai kita lupa bahwa kita juga guru Bapak Ibu sekarang itulah sebabnya saya katakan bahwa soal bagaimana ke depan itu ada di tangan Bapak Ibu sekarang tuntaskan saja dulu itu bagi Bapak-Bapak yang berprofesi jaksa polisi itu tadi mau apa kalau ada persyaratan yang boleh jadi kajari harus minimal berpendidikan S2 itu sudah ada cita-cita mau apa kalau ada persyaratan yang bisa jadi kalau di perguruan tinggi sudah jelas dengan keluarga perbendik perbendristek dikti nomor 8 tahun 2015 mulai dari rektor sampai sekretaris jurusan minimal harus berpendidikan dokter bisa lagi ditawan terus ada yang menghadap Pak di tempat saya belum ada dokter Pak di jurusan saya Bapak yang menjabat tetapi pelaksana tugas harian tapi lebih ilegal lagi kalau Bapak mendaftar pergi sekolah dan Alhamdulillah berlomba-lomba ini tahu ada 70 yang mendaftar gara-gara apa gara-gara permendristek dikti karena itu perintah Bapak Ibu sekarang nah saya mengatakan itu sungguh kalau setengah sungguh itu 4 tahun ke atas tapi kalau sungguh-sungguh bisa paling lama penelitian di semester 3 ujian barangkali di disemper sudah hanya di Maret karena menyeberan di Maret maka tetap bayar lagi itu yang disebutkan dengan 24 juta kalau sungguh-sungguh harus sungguh-sungguh ikuti semua proses bagaimana kalau saya sibuk Pak bisa diatur sibuknya dalam arti bahwa dosen juga paham bukan berarti dimudah-mudahkan kalau misalnya tugas luar kan mungkin ada penugasan dari dosennya jadi ikut 1 kali 2 3 kali 2 ini kasih tugas yang kira-kira bobot bebannya itu sama dengan yang datang itu adalah bagian dari pelayanan di program Pasca Sarjana kenapa? karena program Pasca Sarjana di sini kita juga pahami beda di program Pasca di Pulau Jawa yang datang sekolah di sana itu benar-benar sudah apa ya berkomitmen bahwa dia datang memang khusus untuk sekolah kalau di sini di samping cari resmi tetap seperti biasa juga ingin meningkatkan kapasitas keilmuan jadi paralel pemahaman dan pengertian dari pengelola Pasca ini juga penting melihat sumber atau source yang masuk di Pasca Sarjana jadi tidak juga hitam putih di Pasca Sarjana itu yang penting semua ikuti proses kalau diberi tugas pengganti ketidakhadiran dibuat tapi kalau sudah tidak hadir kuliah 3 kali dikasih tugas 2 kali SMS saja tidak ada informasi no bagaimana? maksudnya ada kemudahan tapi ya dimudah-mudahkan tadi jadi semua kita paham nah unpres tanul lako sumbernya itu umumnya yang sudah bekerja umumnya sudah bekerja sehingga kita memanage itu pertama pertulian dominan sore dan malam hari itu bagian dari manajemen bapak ibu sekalian lalu langkah strategis dari bapak ibu sekalian setelah mengikuti proses perkuliahan ya ini di atas ini learn then earn maksudnya begini kalau bapak ibu mahasiswa ini dosennya pelajari ini pelajari mahasiswanya dan mahasiswanya juga pelajari dosennya jadi kalau ibu-ibu dosennya hari-harinya itu sering pakai apa warnanya kamu lah masukin warna Mary bro yang lain bro kalau pakai warna hijau itu kayaknya what's that kayak umurnya itu lebih mudah 16 tahun pasti dosennya ah masa kalau sudah masa itu pintu masuk pintu masuk nah berarti dia suka warna tapi kalau disebut warna bro kayaknya warnanya bagus deh gak usah budi-budi saya gak suka nah dari yang lain dari yang lain lagi dari yang lain saya dengar bro waktu bicara bahasa inggris luar biasa ya alhamdulillah saya kan dari australia ah ini gantinya jadi cukup warna pindah itu namanya belajar jadi mempelajari setiap karakter dosen ada dosen tidak suka di SMS orangnya sekali mahasiswa saya ada SMS dosennya ini dosen bukan dia tidak baik dia tidak suka di SMS kalau saya terbalik tidak usah temui saya SMS saja kan karakter makanya kalau saya terima SMS yang menyatakan bro bisa saya temui ada yang saya mau sampaikan kenapa tidak disampaikan waktu disambung saja SMS takut mau dia disampaikan tapi sudah SMS baru ada yang mau disampaikan ketemu langsung mesti langsung disampaikan bro saya SMS saja yang saya mau sampaikan adalah selesai saya jawab saya jawab kamu bisa dijawab kalau tidak nanti kita lihat perkembangannya nah yang begini harus dipelajari dosen juga demikian dosen harus tahu setelah lihat oh ini Bapak ini kan masuk di ekonomi tapi saya lihat S1 nya kan teknik misalnya kan ada yang begitu atau orang ini kok teknik tapi masuk misalnya pembangunan wilayah di saat misalnya harus ditahu itu kita pelajari Bapak dari S1 nya apa saya teknik Pak jangan kasih sudah tahu dari teknis langsung baru hari pertama tugas akuntansi hitung-hitung berapa kira-kira cash flow cash flow saja orangnya dengar hari itu baru langsung disuruh bikin tugas cash flow jadi dosennya harus mempelajari karena input ini beragam input beragam kalau di ilmu ekonomi ada dokter Pak Bupati Wul kan ambil ekonomi ambil ekonomi nah harus kita boleh kita tanya dia tentang ekonomi berapa pendapatannya rumah sakit pun datang nah itu dokter ditanya ekonomi dari pendapatan rumah sakit yang di pipi misalnya jadi kita harus pelajari insya Allah kalau kita sudah pelajari kita akan dapatkan ini siapa dosenku seperti apa mahasiswa saya jadi kalau ada dosen masuk lalu dia bertanya itu bukan ada maksud apa-apa kecuali sudah sampai tanya nomor handphone apa PBB kuliah saja belum sudah PBB Bapak Ibu sekalian komunikasi adalah kunci dalam proses pembelajaran komunikasi sekali lagi apa yang tidak bisa dikomunikasikan baik dosen terhadap mahasiswa maupun mahasiswa terhadap dosennya banyak mahasiswa yang melihat dosennya itu menakutkan kalau menurut saya tidak ada dosen yang menakutkan mahasiswa itu sendiri takut coba tidak takut kan sama saja misalnya dikejar anjing saya dan apakah dikejar tak tahu jawabannya saya karena kau lari tidak ada anjing mengejar kalau kita tidak lari paling digigit yang saya ingin katakan ini bahwa kita harus siap menghadapi style setiap dosen ada dosen yang tidak ada senyumnya ada juga biar tidak ada mahasiswa senyum terus ternyata main game nah apa apa ini di dalam tidak ada orang terus senyum kita main game jadi ada dosen yang memiliki style yang tidak sama antara satu dengan yang lain dan itu yang harus dipelajari pertama kali jadi mahasiswa yang baik adalah ketika dia masuk dia tanya dulu kakak tingkatnya kalau Prof. Starnam Yodo itu misalnya hukum itu bagaimana orangnya mantap maksudnya eh pokoknya seram eh apa yang mana jadi pertanyaan kepada kakak-kakak itu itu penting bagaimana Prof. Fatul kalau mau bimbing eh kalau Pak Fatul ya hati saja maksudnya kalau ada yang disuruh kerja dikerja itu saja kalau tidak dikerja akan dia suruh tidak akan dimarah pemahaman terhadap persen adalah kata kunci tapi ada yang protes Pak bela informasi yang Bapak dengan aminah dosen itu Bapak bilang orangnya baik begitu saya ketemu baiknya sakut begitu susah dimasuki itu adalah tantangan bagaimana caranya yang sulit tersenyum menjadi tersenyum tanya dia Bapak biasa karaoke di mana kalau dia bilang oh saya kayak di Excel tapi belakang sudah tidak masuk langkah apa yang biasa Bapak bawa ya lah habis itu mohon maaf Pak besok saya tidak bisa masuk kuliah dulu karena saya mau ada tugas ini belum duduk Pak saya isi besok aduh tidak menyenangkan itu pentingnya komunikasi saya selalu saya selalu istilahkan bahwa orang yang cerdas bukan orang yang bita tapi memiliki tingkat adaptabilitas yang tinggi dia bisa menempatkan mohon maaf Pak Doktor Mas Nur Alam ini adalah orang yang memiliki tingkat adaptabilitas yang tinggi beliau ini guru saya jauh jauh seniornya beliau masuk begitu saya jadi promotor saya jadi kiku karena tiba-tiba beliau santun dengan saya saya bilang tidak usah pokoknya kita ini kakak yang adik dan saya juga tidak pernah corek-corek pekerjaannya tidak mampu gitu ada salah kata ini tapi saya SMS saja Pak Pak Mas coba baca itu di baris kedua dari bawah di halaman delapan bagus bahasanya tapi kita baca ulang beliau SMS ulang sudah saya perbaiki Pak oh luar biasa paham yang saya maksud dan tidak pernah ada hambatan dalam komunikasi tapi jangan selalu berpikiran bahwa suasana itu akan berlangsung kadang-kadang terbalik dosen pun bimbing muda yang dia bimbing juga dosennya di masa lalu waktu masih kuliah S1 kalau dosennya muda kalau dia berpikiran begini tapi ini bukan di sini ini kemungkinan kemungkinan kesempatan dulu ini waktu saya ambil mata kulitnya C itu pun empat kali saya ambil baru tunggu kan ini tidak boleh ini tidak boleh tadi sempatnya tidak boleh ada dendam kalau dosen pendendam hancurlah suasana akademik itu hancur suasana akademik saya selalu di demo pak mulai dari bukan salahku sampai itu memang salahku itu di demo jadi di fakultas tidak buah rektur di demo ada pelayanan tidak baik di fakultas rektur juga di demo tapi saya berpikir bahwa yang demo ini kan beragam ada yang satu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh kemarin waktu ormi kan kita close lebih awal itu masih jauh pak nah ini kan saya jalan di belakangnya dia tidak lihat dia dulu mau naik di rektorat lama rektor rektor dimana kau dimana kau jangan sembunyi jangan sembunyi saya di belakang saya di belakang jadi saya di belakang jadi begini nanti kalau umurnya juga sudah 68 tidak begitu lagi jadi biarkan saja karena itu ini kalau saya dendam bisa berbahaya jadi saya biarkan naik pas dia pintu masuk saya masuk masuk eh kan rektor tadi dia jalan rektor rektor dimana kau jangan sembunyi tapi saya juga tidak jawab bilang saya tidak sembunyi apa intinya pak bagus sekali ini adalah manajemen hati manajemen hati ini kan begini ini juga ada kisah waktu saya masih bujangan berpasangan juga dengan bujangan temanku ini menyukai juga mahasiswa itu tidak usah tanya saya sama gitu begitu kita mengawas mata tulis statistika ini tidak satu cara yang menjatuhkan saya begitu dia mendekati dia begini begini bagaimana tunjuk saya hati-hati bapak itu ternyata ditolak cintanya ditolak dengan berbagai cara mungkin Allah kasihan sama saya ditolak cinta dia lapor ini harus dikasih E maksudnya ini tidak bagus pekerjaan coba saya lihat dulu bagus pekerjaan artinya dia akan dapat E sudah di luar akademik tapi ini tidak boleh pakai tidak boleh lakukan itu kalau perlu kasih adia tenaga supaya dia tidak keberatan kan banyak bapak sudah banyak ucapkan sama dia itu yang aneh-aneh tapi dia keberatan tutup dengan A biarlah cinta ditolak tapi nilai A tetap kita beri Bapak Bapak sekalian tentu kalau ada pertanyaan kita kuliah itu cari apa sebenarnya mau jadi orang yang utama orang hebat excellent eminent itu semua persepsi siapa orang hebat itu semua persepsi yang orang hebat itu karena ada di memorinya coba tanya itu coba siapa punya laptop yang paling mahal yang penting berapa sekarang itu i7 i7 iya maksudnya saya punya itu coba jangan diisi pak pokoknya prosesornya yang paling bagus ofisnya juga yang belum diproduksi di tempat lain sudah ada di dalam laptop itu tapi belum diisi biar dipencet dari sini sampai sini tidak ada puluhan memang masih kosong artinya yang disebut orang hebat itu karena sudah ada di memorinya masa dia bisa jawab kalau tidak ada memorinya tidak mungkin dia bisa jawab kenapa ada di situ nah berbagai cara satu diantaranya bapak ibu sekalian adalah melalui proses pendidikan jadi bapak masuk S2 S3 ibu sekalian itu sebenarnya untuk menambah irisan kapasitas kalau yang kerja di bank itu kalau tidak usah berapa kredit dibutuhkan berapa tahun harus selesai itu kan di luar kepala asesu butuh berapa 100 berapa 5 tahun 6.200.000 per bulan tidak usah dihitung lagi karena sudah masuk tapi apa itu cuma itu di dalam hidup ini kan tidak begitu memperkenalkan bank yang dimana dia bekerja tidak bisa langsung di bank langsung mundur orang mesti masuknya itu dengan cara yang baik ini lagi-lagi ilmu sosial ilmu sosial membangun interaksi itu juga bagian yang perlu diisi bagaimana berkomunikasi dengan baik bagaimana membangun interaksi itu ilmu sosiologi penting antropologi penting karena kita harus tahu orang per orang antropologis approach sociologis approach itu bukan hanya milik orang fisik tapi orang eksak saja harus mengetahui bagaimana dia perkenalkan kapalnya yang canggih kalau dia tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik tidak laku nanti kapal ini itu kira-kira diperlukan sehingga ditambah irisan ini sudah ada 8 irisan di dalam pengetahuan ilmu tambah terus melalui S2-S3 itulah proses dan ujung-ujung dia kan mengisi memori begitu terisi memori dan sudah tinggal di dalam biar bangun tidur begitu ditanya apa yang dimaksud dengan belum keluar dengannya titik dan sudah jawab ini dimaksud dengan belum ditanya sudah dia tahu kenapa sudah memori saya tahu apa yang kamu mau tanya memaloran sekali seperti itu jadi laptop bisa mengeluarkan karena sudah ada di memori kita bisa menjawab karena sudah ada di memori kenapa kalau ujian tak kaji karena belum ada di memori ditanya bagaimana di dalam waktu ujian Alhamdulillah saya tahu semua dari lapang saya tahu pertanyaannya jawabannya itu yang susah belum bisa keluar karena belum ada di memori jadi suasana itu adalah orang sekolah itu menambah irisan kapasitas dan mengisi memori ini sudah yang bapak akhirnya 6 juta ini betul ini tidak manfaatkan semua yang ketiga dan terakhir ini memang tidak bisa hanya mengandalkan diri butuh orang lain dan orang lain itu adalah ini yang dimaksud dengan source jadi source atau resource sumber-sumber yang kita bisa dapatkan untuk menambah knowledge atau sains seni dan semuanya itu semua dari proses pendidikan nanti di dalam filsafat ilmu juga akan banyak dibahas tentang itu nah kenapa diperlukan kerendahan hati bisa kuliah setelah master setelah dokter tetap kita diminta ini sebenarnya hakikat mendengar seperti apa alam di sekitar itulah realitas bahwa kita itu bukan siapa-siapa sebenarnya dan orang-orang yang memiliki tingkat kreativitas yang tinggi adalah orang yang bisa melewati ini tahu apa yang menjadi tugasnya apa yang dia harus lakukan lalu mencoba dia merenung dan tertutupi di akhir dengan doa doa yang terakhir itulah yang kira-kira kita berharap bahwa pengetahuan yang kita dapat bukan untuk kesembohan tapi untuk lebih mendekatkan kita kepada yang memberi itu jadi sangat sekali-sekali waktu lulus S1 masih ramah begitu biar tidak aku lihat Assalamualaikum kemana begitu selesai S2 tiga kali kita salam sama dia tidak lagi dia jawab ini berarti sosok yang tidak memiliki dimensi kreativitas yang tinggi tapi yang ada adalah dimensi kebesaran hak dan megalomannya nah inilah kira-kira bahwa pada akhirnya Bapak ini sekalian harus menjadi inspirator terhadap siapa minimal terhadap diri sendiri ya kalau orang lain bisa Bapak juga harus bisa karena itu yang disebut dengan percaya ini dan umurku sudah 53 sudah setengah mati saya tidak ada yang setengah mati Pak tidak ada itu yang setengah mati itu adalah setengah mati membuka rasa percaya diri terhadap pelajaran itu tidak ada itu pelajaran apa yang sulit ini tidak ada kecuali memang pelajaran itu baru kita dengar kalau misalnya ilmu pertanian S1 pertanian S2 pertanian masuk S3 pertanian nah dari dulu juga itu kata-kata unsur hara ada kita dengar tidak ada berubah demikian juga dihukum istilah waktu S1 S2 S3 masih itu itu juga ya Bapak habis sekali karena itu jadilah inspirator tentu dengan membangun tiga pilihan untuk kekuatan pribadi Bapak masing-masing saya katakan tadi bahwa diantara dosen dan mahasiswa harus selalu ada komunikasi yang baik mahasiswa kalau dia bertanya tidak boleh tidak dijawab kalau tidak dijawab itu berarti ada sumbatan mau ketemu dilahirkan sampai-sampai ada yang datang di rumah ya Bapak intip di gorden aduh nah ternyata lagi buat konsultasi memang ini tutup gorden setahu nah kalau ditanya sama ibu itu bilang Bapak tidak ada sudah anaknya jujur ada Bapak nak Bapakku bilang tidak ada nah mahasiswa ini lebih cerdas setiap gerakan gorden ini kan dari tarif di situ lebih duluan mau manu tahu ini situasi rumah dari yang punya rumah jadi kalau ada gorden begini baru langsung tertutup ada itu tapi kok ada mobilnya eh Bapakku bilang kalau ditanya mobil dan dijumput katanya jadi tidak perlu kalau kita bisa layan kalau kita tidak bisa ketemu SMS SMS ya jangan juga memaksa semua tugas kalau tidak dicirim di email kami tidak terima ya kalau sempat ketemu lobiastor kenapa sih ini kan dibuat luar harus di email tapi kan mongkong kita ketemu Pak kasih saja flashlist misalnya jadi jangan dibuat-buat dosen itu adalah pelayan ya nah orang dilayangnya juga tentu harus tahu harus tahu jangan juga kasih ya Pak Direktur ini baru pulang jam 3 sore gue itu punya kebiasaan sebelum sholat pasar beliau tidur 15 menit 15 menit tidak pernah lebih karena beliau 5 waktu siapa namanya eh huruf R pertama begitu sulit dia ungkapkan nama itu 3 huruf R istrinya mulai rahim rahman rang putih dia semua-semua R siapa itu Pak yang saya sebutkan tadi yang R itu eh rantas maksudnya itu yang tidak memberikan pelayanan yang bahan dosis dosis tidak bisa berikutnya dan mahasiswa juga tentu kalau dicari bagaimana proposalnya jangan tidak dibalas karena belum ada proposal jawab saja sementara Pak jangan kesepanjak pokoknya sementara nanti kalau tidak maksudnya ya sementara saya pikirkan saya kadang-kadang berkomunikasi bukan berhubungan berkomunikasi jadi tidak boleh dosen dengan mahasiswa itu berhubungan berkomunikasi kadang-kadang dia SMS tanya eh apa itu yang 88331 itu apa SMS collection saya lagi balas yes dulu baru masuk SMS keempat asis saya tekan yes begitu kelima yes juga eh kesen janjo yes terus saya tinggal balas cek-cek bersama dulu dah nah nah ini ini dari ini orang ekonomi ini teman saya para dokter separman harga diri yang berlebihan Abraham Maslow itu di ya itu self actualization itu jadi memang ada juga dosen tapi kalau yang hadir disini tidak ada biasanya biasanya S3 hati-hati hati hati itu biasanya mengajar itu lupa kalau waktunya cuma 1 jam 40 menit nah perkenalannya itu 2 jam 30 menit baru semua yang dikau saya dulu sekedar tahu saya itu dan kau tahu saya terus saya terus tanya saja ini Bapak baru pulang istri sudah sudah di Pak Rektor sudah 9 di Swiss Bell tapi kayaknya kalau yang mengajar sekarang itu senior-senior semua parma sudah dokter 5 tahun lalu tidak ada yang baru-baru apalagi Pak masih mesbayang berapa dokter Pak nah saya termasuk orang yang tidak pernah memperkenalkan diri karena itu memakan waktu perkenalan setingga jam sampai-sampai saya pernah katakan bahwa ada dosen yang hobi memperkenalkan diri dia tidak tahu kelas sebelah itu sebentar masih pesertanya ini karena saya itu lulus S3 di Australia waktu itu cuma 4 orang peserta di situ 1 DO 2 sakit-sakitan yang satu sudah meninggal kan dia tunggu ini berarti tinggal Bapak ya nah pindah di sebelah begitu juga masih mahasiswa yang sama masih mahasiswa yang sama berkira di belakang sudah tadi malu kita kan malu kita jadi dosen mau tidur setelah panjang perkenalan kalau masuk kan sudah dari jadwal mata kulini asli kulini nanti mahasiswa sendiri yang cari seperti apa setelahnya Bapak ini Pak Mark seperti apa dan seterusnya jangan kita memperkenalkan terlalu jauh jadi harga diri jangan dilebih-lebihkan bahwa saya ini tersinggung saya ini aku sejauh terlalu tersinggung kalau dosen guru mudah tersinggung begitu ketawa di belakang kenapa ketawa kalau orang mau ketawa lebih susah lebih susah kalau dia menangis di belakang tidak orang menangis kenapa menangis benar saya ungkapkan Pak kau kan kau menangis susah sekali saya kemukakan di sini coba yang mana lebih susah kita menghadapi orang menangis dari pada orang ketawa jadi kalau ketawa biarkan saja artinya apa bahwa kita juga tidak usah terlalu memposisikan diri kalau dia tertawa seperti saya diinjak harga diri sudah diinjak bagaimana kan itu perasaan tidak ada itu tidak ada sekali lagi ini manajemen manajemen hati jadi itu kiri-kiri orang nah termasuk ibu juga bapak juga begitu jangan juga karena bapak ibu sudah S2 S3 pas ditanya sama SMA kau tahu saya sudah S2 tidak usah juga begitu berikutnya banyak rencana tapi tidak pernah jadi ini dia ingin selesai pas 3 semester pokoknya IP-nya mau 4 tapi ditanya selama 14 kali tata muka pernah masuk itu belum pernah bagaimana bisa 4 IP itu tidak bisa nah itu jangan harus sesuai kemudian tidak boleh mudah menyerah dari masalah hanya karena dosen konbimbing sulit ditemui jangan menyerah kalau tidak bisa di rumahnya hanya di tempat parkir Assalamualaikum Pak loh kok pasal disini mau konsultasi bukan Pak saya hanya memperpilih bahwa saya hadir Pak konsultasinya terserah bapak jadi bukan di tempat parkir kasih tunjuk muka kalau dosen dosen ikuti belakang setelah sendiri dosen nanti berikutnya ya ini kadangnya ngeluh rotet jangan kalau mau ngeluh terhadap diri sendiri saja jangan ngeluh ke orang apalagi mulai di kurut eh ini Pak Mas nggak bahas sekali tempatnya kenapa dia tahulah anu dia saya lihat eh mulai mengeluh baru mendeskripsi orang itu tidak baik maksudnya tidak baik kalau Pak Mas dengar kemudian berjalan lain-lain jadi lain selalu menceritakan tidak baik berikutnya selalu buruk sana jadi Pak Diritun itu suaranya besar hatinya lembut itu bisa dideteksi dari lagu-lagu yang diambil berikutnya ya harus bercermin pada diri jangan sampai wajah orang habis kita deskripsikan perilakunya orang kita deskripsikan itu sampai kita kehabisan waktu mendeskripsi diri sendiri sampai agar menjemput nah itu jangan dibiasakan kalau masih bisa senang nanda-nanda ini jangan kalau bisa proposal bisa selesai dua minggu selesaikan dua minggu ini tidak kalau selesai satu paragraf dilaporkan oleh istrinya ma sudah selesai sudah selesai tidak satu paragraf kemudian cenderung melawan risiko ini perlu juga manajemen risiko jadi kalau ada pembimbing misalnya tidak senang ditemui di rumah jangan setiap suara ke rumahnya jangan lihat kalau di kampus di kampus saja karena itu bisa membawa implikasi berikutnya tidak menyenangkan kemudian ini lawan dari yang di atas yang selalu ngekor yang pernah dia jadi mau yang pertama tidak boleh kalau S2 S3 jadi yang pertama walaupun bukan yang terbaik itu pentingnya nah bisa dia tahan tapi matahari di luar petas bergerak jangan gila tidak bergerak tetap jam 12 tidak ada jam 12 terus disitu tapi artinya waktu ini tidak menunggu Bapak Ibu sekarang tidak pernah menunggu nah kita juga dibatasi oleh waktu kita ini kalau pun sampai 70 tahun katakanlah itu kan sudah setengah mati mau apa lagi nah yang ambil kalau saya lihat dari ujung ada di lima saya lihat masih insya Allah masih selangat semua nah artinya apa kalau kita siapkan ini ya kalau sudah di kolom belakang mendaftar S2 juga boleh tetap apa patut terima yang penting ke bank dulu ikut matrikulasi boleh nah di lari karena kayaknya di pasta itu tidak ada tahun ijasa kecuali S1 S1 itu SNMPTN SBMPTN SMMPTN maksimal lulusan 3 tahun terakhir jadi 2015 ini hanya diambil itu 13 terakhir kalau pas no problem no problem tahun ijasa misalnya tahun tahun 1964 boleh mendaftar penting masih bisa ikut kuliah ya masih bisa jalan nah jadi suasana ini pilihannya ada sama bapak sekarang bapak masih berada di penutup saya mau bertanya sama bapak alhamdulillah berarti memori masih jalan masih bisa berpikir masih alhamdulillah kan dalam master dan dokter dan begitu masih bisa berkreasi masih bisa berinnovasi masih alhamdulillah dan terakhir masih bisa bekerja sama masih kalau semua ini masih kami yakin bahwa judul kuliah pada hari ini itu bisa berubah jangan sampai tidak sampai insyaallah berubah menjadi tidak mungkin tidak sampai jadi itu yang bisa kami sampaikan dan kami kembalikan ke Pak Dertur selaku moderator terakhir 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 Terima kasih.